Ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizqan tayyibat Rizqan tayyibat, rizqi yang baik-baik Wa ilman nafian Dan ilmu yang bermanfaat Dan amal yang diterima Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami Berikanlah kepada kami Di dunia hasanah Di dunia hasanah Di dunia Di dunia Kebaikan Wa fil afirati hasanah Wa fil afirati hasanah Dan di akhirat Dan di akhirat Kebahagiaan Kebahagiaan Wa kina a'la banar Wa kina a'la banar Dan jagalah kami Dan jagalah kami Dari siksa Dari siksa Api neraka Api neraka Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Dan segala puji Dan segala puji Untuk Allah Untuk Allah Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam Rabi au zi'ni Rabi au zi'ni An ashkura ni'mataka Allati an amta alayya Wa ala walidayya Wa ala walidayah Wa an a'mala salihan Wa an a'mala salihan Tardahu Wa adkhilni Bi rahmatika Fi ibadika salihin Fi ibadika salihin Ya Tuhanku Ya Tuhanku Tetapkanlah aku Tetapkanlah aku Untuk mensyukuri Untuk mensyukuri Nikmat-nikmatmu Nikmat-nikmatmu Yang telah engkau berikan Yang telah engkau berikan Kepadaku Kepadaku Dan kepada Dan kepada Kedua orang tuaku Kedua orang tuaku Dan untuk beramal kebaikan Dan untuk beramal kebaikan Yang engkau ridhoi Yang engkau ridhoi Dan masukkanlah aku Dan masukkanlah aku Dengan rahmatmu Dengan rahmatmu Kedalam hamba-hambamu Kedalam hamba-hambamu Yang soleh-soleh Yang soleh-soleh Bismillah Bismillah Alladhi Bismillah La yadurru La yadurru Ma asmihi Ma asmihi Shai'un Shai'un Fil ardi Fil ardi Dengan nama Allah Segala sesuatu Apapun namanya Baik di bumi Atau di langit Tidak akan bisa Memberi mudarat Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Hasmiyallahu Wa ni'mal wakil Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Cukuplah Allah Yang melindungiku Yang melindungiku Dan cukuplah Allah Yang cukuplah Allah Yang memberi pertolongan Yang memberi pertolongan Allahumma Allahumma Laka sajadetu Laka sajadetu Wa bika amantu Wa bika amantu Wa alaika tawakkaltu Wa alaika tawakkaltu Faghfir li Faghfir li Lunubi Ya wasi'al mawfiroh Ya wasi'al mawfiroh Ya Allah Ya Allah Kepadamulah Kepadamulah Aku bersujud Aku bersujud Dan kepadamu Dan kepadamu Aku beriman Aku beriman Dan kepadamu Dan kepadamu Aku berserah diri Aku berserah diri Maka ampunilah Maka ampunilah Bosa dosaku Dosa dosaku Wahai yang maha luas Wahai yang maha luas Keampunannya Keampunannya La ilaha illa anta La ilaha illa anta Subhanaka Subhanaka Ini kuntu Ini kuntu Bina zalimin Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali engkau Kecuali engkau Maha suci engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku Sesungguhnya aku Telah banyak Telah banyak Berbuat dosa Berbuat dosa Amin 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 Kabulkanlah ya Allah Kabulkanlah ya Allah Al-Quran surat Al-Imran Al-Imran ayat 79 Sampai 3 80 Makanan di Basya Tidak ada Apalui 3 Sampai 2 Minggu Terima kasih. 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 Salat dah Hajim Kucuk bagi kin lama Tapi dah sampai Jumat dah Salat Jumat dah sampai Kalau nyontino dah Uang jantan Uang jantan dah wajib Salat Jumat ya Uang pantaman Taklik ke buru Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tiga kali Nak sampai Jumat Jantannya Lekati Ya Karena nabi Diwayat ad-dirmizi Barang siapa meninggalkan Salat Jumat Tiga kali Berburut-burut Karena meremehkannya Menyebelekannya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengecap Atau menutup hatinya Ya Ditutip letaklah Haa Kalau ditutip letaklah Berarti tidak dapat betul Punjuk Sosek Siapa lah Siapa lah Sosek 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 Ya Di mana Punjuk letaklah Banyak Masa jik zaman ki Tak ketujuh Cik imam tu Bisa Mula Yang tak bu Jorul Tak solat juh Cik imam sojik Lagi ketujuh Apalagi ni Pokan Jumatnya Tadi Boleh tanya Nyintai malam Bek libur Jumat tu Karena du Memakan Buka Jumat tu Memakan tu Buka Jumat Yang mau Kesederhanan Setelah Jumat tu Ya Yang memang Jumat tu Mereka libur Ayatnya bu Buka Ya apa Siapa nak peka Sudik panam Tan Ke Abu Dardak Bisa ju Ha Nak sampai ke Masjid Agung Anmur Bisa ju Ya kan Jumat dia Ha Jintai ibu Caya yang mana Masa jik Ketujuh dia Nak ke persamaan Masa masih terkau Jauhnya Kalau bangkit subuh Sudah semayang subuh Amtulak Masa pun sama Tepang Dia Tondak ketujuh Ya Atau banyak Piti Nak kemana Nak ke Jakarta Nak ke Batang Bisa Bisa Jumat jam Kamu 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 Kalau Lai Mbak Piti Sembilan jam Ika perlu Biti Tidak ketujuh Itu Banyak Jumat 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 Tentang soal jumatnya, you fahami Contoh apa? You gurudain, contoh-contoh Ya, contoh itu, Ustaz Banyak Ustaz yang faham Nah, itu tadi Ya, kadang dari tadi Manusia kan memang Dia nampak dia, awak salah Dia apa? Dia memang contoh itu, awak Apalagi membutuhkan Ya Ya Dia tulis pakai sepidol So, cik titik Apa dia nampak? Titik hitam jako kan? Tak nampak yang putih Dia nampaknya, kan? Titik hitam Dia nampaknya, kan? So, nampak pula, umpah Apa dia nampak di bapak tulis itu? Titik hitam Yang putih selawa bapak tulis Dia nampaknya, kan? Itu manusia memang Cementu karakternya Makanya awak harus beril Jangan nampak Salah uang Di duni aku Itu lah, jadi Bu inyo Bu inyo ke Ustaz-Ustaz Dengan Oh, hamdan inyo omong Mendomongkan Bu inyo ke majlis ilmu Betanya tentang itu Jadi, sehingga Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ya Itu tadi Ya Nak buli Dindingkan Nabi Muhammad Sudah sholat berzikirnya Lamu Ya Zikir itu memang Sudah sholat zikir Nama zikir itu Kapanpun dan dimak Nabi Muhammad Zikir itu artinya Mengingat Ini Ini Awak lata Lata Allah Yang dimosok Jiju ini Awak lata Allah Iya Dijalat Konang Makanya Kapanpun Dimanapun Jika memulai sesuatu Ucapkan Nama Allah Apapun Memulai pekerjaan Maka dimulai dengan Bismillah Jadi Konang Lata Itu Nama zikir Aku Tidak Kutus Cuma Nama zikir Nani Nani Jadi Reten Nusa Nani 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 Tukang Nek Juang Nama Nani 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 Korupsi Nani 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 Selagi Ada Umum Ikutlah Majlis Ilmu Disitu Terbuka Nani 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 Kan ada Kisah Yang Pembunuh Yang sudah Pembunuh 99 Kuang Nah Nani Makasih Banyak Nah Tanya Nani Banyak Uang Ustaz Atau Terkenal Kan Tanya Banyak orang yang menunggu Astagfirullah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak 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 Karena pintu taubat itu Masih terbuka Sampai Nyawa Ditenggorokan Jadi selagi masih aduh Nyawa awak Bertobat awak Masih Diterima Makanya dari itu Kecuali Syirik Senyembah Selain Allah Tidak boleh Nyembah Tidak Maka bertobat Uang Lalu Hubuh Tak permisi Ngapun Tak perlu isi So Bagaimana awak Tidak akan Luang itu Waktu nanti Tidak ada awak Ya Nabi Menyumur Menyumur Kenapa Nabi Nabi Tidak Dalam kubur Dia azab Suruh Noakan Supaya Azab Nabi Semantau Nak Lala Wak Sudah Terus Desa Nabi Tidak Cuma Itu Awak Suruh Berdoakan Luang Dalam Kubu nah itu tadi, jadi caranya solusi tadi memang dia bawa ke majlis ilmu bawa majlis ilmu tanya bawa ke Ustaz dan ngomong-ngomong dia kadang ada Ustaz tak mau ngomong tapi Ustaz tak mau ngomong-ngomong eh Ustaz mana untuk ketujuh? gak payah semen kini karena ada tengok Ustaz bagaimana jadwalnya karena ada di internet tau yang kan dibegit untuk saya jawab Ustaz Adi Hidayat bisa jawab dia ada juga ada nomor telepon kan bisa jawab kan nah, bisa tanya nah, berpendapat lah aku menarik tadi makanya manusia ku tau kek salah dan lu lupa awak ku banyak salah awak, makanya letak Allah suhu awak bertawabat memohon aku dan minta doa kepada Allah berdoa kepada Allah aku saya akan kabulkan untukmu ya jadi nah, solusi yang tadi itu itulah ibadah awak ibadah awak yang ibadah awak yang yang paling benar adalah yang ikhlas awak tulus awak hanya untuk Allah tidak untuk yang lain awak beribadah jadi apapun mereka perbaiki niat awak ya niat menikah karena Allah niat bersholat karena Allah niat berpuasa karena Allah niat memolo anak karena Allah ya niat melakukan kewajiban kegiatan sayai karena Allah karena kelebihan umat islam itu atau umat nabi muhammad adalah sodo kegiatan awak kalau awak ikhlas karena Allah itu menjadi ibadah itulah apa umat nabi muhammad kok umurnya pendek tapi pahalanya apa banyak dia apa dia tadi apapun kegiatan awak lolo awak bisa jadi ibadah ha jankan oh jolek beribadah lolo awak bisa jadi ibadah ya nah punya niat karena Allah tulus ikhlas karena Allah tidak dicemari oleh kepercayaan yang menempatkan sesuatu setara dengan Allah ya kadang takui wakik dukun ya ibadah ga mula taa atau waksomun dukun jilatala tak bulio ya nah jadi kalau ada isau dukun atau apa gak coda ya ada surat apa surat al-falak ha bismillah lirrahman lirrahim kul a'udhu bi-rabbil falak min syarri ma'akolak wa min syarri wasitin iza waqom wa min syarri nafasa tibil aqom wa min syarri hasitin iza hasa yang artinya kul a'udhu bi-rabbil falak katakanlah ku melindung kepada Duhan yang menguasai sumuh min syarri ma'akolak ha dari kejahatan makhluk yang dia cipta ciptakan wa min syarri wasitin iza waqom dan dari kejahatan malam apabila telah gelap bulitan karena gelap kolam kan tak sui kawak ha malam telah gelap bulitan enggak aduh suau enggak aduh apol kegiatan uang enggak aduh aduh nah kemudian dan wa min syarri nafasa tibil aqom dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya jadi penyihir-penyihir tadi nah aduk makanya lah ta'ala dia berdoa kanya berserah diri jana waktu gadik takui kanya haa minta tolong kanya tolong menjagodin atau waksa omonya tidak karena Allah maha kuasa maha kuasa atas segala sesuatu kala ta'ala minta wak nah kemudian wa min syariha sinin iza asad dari kejahatan orang yang dengi apabila dia dengi itu tadi dan wak takui haa kepada makhluk al Allah justru wak takut kepada al Allah kemudian orang yang mengadakan perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah seperti dalam berdoa sama artinya dengan menyembah perantara itu bukan menyembah Allah itu tadi ya dia berziarah tapi minta lo doa kubu atau mainnya dalam kuburu salah ya adanya perantara berlawanan dengan ikhlas kepada Allah atau beribadah langsung kepada Allah dengan hilangnya ikhlasan maka hilang pula ibadah jadi yang awak buat itu awak lakukan itu harus ikhlas karena Allah Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alami jadi sungguhnya solatku ibadahku ya hidupku dan matiku lalu kacu ya kan karena Allah untuk Allah karena Allah jadi apapun kegiatan awak enggak kan buwek awak jalani asal awak enggak kan godang dong yang punya anak kan lebih parah enggak ada anak yang punya cucu lebih parah enggak ada cucu kan jadi semuanya harus ikhlas ikhlas ya cucu kan ada ikhlas ya makanya abiswa ku syukur ku syukur ya dengan ayat ini jelaslah bahwa Allah memandang tawassul beribadah dan melakukan atau melakukan acara agama dengan perantaran orang lain sama dengan menjadikan beberapa Tuhan selain Allah jadi nak buda pakai perantara doh awak berdoa ya jadi atau melakukan acara atau perantaraan contoh apa sesombahan capong ya atau makanan kekubu ya nah banyak yang lain tentang perantara oh kau tak mau bahas apa gulang di tangan pakai tangan gulang di tangan gulang di tangan gulang di tangan itu untuk supaya anak tidak sehat sehat itu pakai perantara ya jadi mahu buat saingan kepada Allah nak mulia karena Allah itu tidak ada yang menyerupainya ya kemudian kemudian walakin kunu rabbanina bima kuntum mu'allimun al-kitaba wabima kuntum tadurusun akan tetapi Nabi itu berkata tidaklah kamu menjadi orang yang teguh berpegang kepada agama dan tetap mentaati Allah karena kamu telah mengajarkan kitab itu dan kamu sendiri juga mempelajarinya ya para rasul itu hanya menunjukkan kepada manusia tentang jalan yang benar ya ya atau menyampaikan apa yang menjadi tugasnya ya yaitu mengajarkan al-kit kitab dan mempelajarinya dengan mengetahui mengetahui isi kitab dan mengamalkannya maka menjadilah seorang sebagai manusia yang robbani hidup menurut aturan Allah aturan Tuhan ilmu yang tidak mendorong manusia untuk beramal tidak dipandang sebagai ilmu yang benar karena itu dalam ayat ini kembali ditegaskan tentang amalan itu yang jauh lewat waktu itu tidak awak lakukan contoh tadi kan berjumat itu adalah ibadah wajib bagi laki-laki bagi laki-laki untuk salat jumat berjab maaf di masjid laksanakan salat jumat ya kecuali yang musafir dan itu tidak boleh tiga kali berjumpa 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 sengaja pula kalau bisa saya minta izin sehari nah jadi kan ataupun tidak kalau awak di perjalanan ya jadi penerbangan pesawat jangan seboleh lewat seboleh sengat awak pergi jaman kan bisa ditunda sedangkan pesawat ini bisa ditunda apa namanya delay ah delay pesawat ini bisa tunda kenapa saya tidak bisa tunda kegiatan awak itu sholat atrak nak mau dia ha 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 mundur bisa wabung tahu bisa ya nah itu contohnya jadi rasul itu diutus untuk menyampaikan wah wahyu ya ha dan ini juga apa memberikan contoh ya sehingga contoh apa lah ini menurut aturan Allah aturan syari agama jadi yang awak contoh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hmm contoh apa tu ha ya wang e wang ke ini nggak dibalik ya ha nggak boleh kalau balik kenapa dong akan ya supaya berubah ya kemudian apa apapun yang awak lah pelajari awak amalkan dan awak tunda-tunda atau awak tak menimu juga tapi tak ada buik tidak boleh tidak boleh ya tentu salah tapi tidak boleh sengaja iya nah cuma tadi kalau tidak tidak boleh cuma awak harus menentu ilmu sepertinya supaya tahu supaya apu kadang banyaknya itu tidak itu tidak mau tak tahu atau tidak perlu tidak bisa semua yang tidak tentu lah iya maka dicari tahu ilmu itu dicai ya contoh kan pewa kamu main kan kan mandi dulu siap-siap dulu ya kan nah sudah tua bawa-bawa letas soalnya kekak kadang banyak itu persiapan awak kan dicari tidak ditunggu ya tau karena untuk ilmu itu wajib nah kemudian ya jadi nabi dulu tugasnya bukan untuk menyembah nabi dia bukan majak umatnya untuk menyembah ini tapi untuk menyembah Allah dan mentaati semua perintah Allah dan menyampaikan tadi tidak utuhnya seorang saja tau ya hanya utusan wala yakmurokum antat tafidhu antat tafidhu malaii kata wannabiyyina arbaban nabi tidak mungkin menyuruh kamu menganggap malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan yang bisa disembah jadi tidaklah pada tempatnya seseorang yang dianggap sebagai nabi mengerintah manusia menyembah dirinya dan menyuruh menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan mustahil kenapa nabi itu adalah manusia yang memilih adalah uang manusia. Tapi kalau Nabi dan Rasul yang memilih siapa? Allah Ta'ala. Mustahil ini menyewa menyembah dirinya sendiri. Haa. Sombarlah dia yang mustahil. Kenapa nama milinya adalah Allah Ta'ala. Haa. Itu tadi. Jadi tidak mungkin seorang Nabi ya. Haa. Menyewa manusia untuk menyembah dirinya tadi. Tidak. Mustahil. Ya. Karena Allah yang memilih Nabi tadi. Itu semua tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Memang diputipkan bahwa orang-orang musyrik Arab menyembah malaikat. Bangsa Yahudi mengakui Uzair sebagai anak Allah. Kaum Nasrani meyakini Isa Al-Masih juga anak Allah. Di soal moneh pakai tandingan ya. Di soal moneh makhluk dengan balik ciptaan Allah dengan yang menciptakan. Mustahil lah. Kan sama lah. Nah itulah uangnya ini uang-uang musyrik Arab uang-uang Yahudi dan uang Nasrani tadi. Ya. Haa. Datanglah Nabi Muhammad menyewa haa. Mempelui yang selama kau salah. dan sembah aja malaikat. Malaikat bukan untuk disembah. Dan sembah aja Uzair do. Canda wang Yahudi bontilah sembah Uzair karena Uzair itu bukan anak Allah. Ya. Anak Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Haa. Dan juga Isa itu bukan Tuhan. Tetapi Isa itu adalah utusan Allah Nabi sama dengan Nabi Muhammad. Tapi uang Nasrani menyombah Haa. Isa Al-Masih dan dianggapnya anak Tuhan atau anak Allah. Nah itu salah. Mungkin dari itu Nabi itu menuruskan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya. Yang salah itu ditohkan yang diperintahkan untuk diberhenti dan diarahkan ke mana nombor 2 diberi contoh. Semua kepercayaan itu dibantah oleh Islam dengan menjelaskan bahwa yang demikian itu berlawanan dengan inti agama yang dibawa oleh para Nabi termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ajaran yang dibawa para Nabi selalu mengajarkan manusia wajib menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain dari Allah. Ya. Melakukan sesuatu karena yang lain Tidak boleh. Tapi karena Allah berikhlas kepadanya dan tidak boleh menyembah selain Allah. Apakah Nabi akan menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi orang Islam? Apakah dia menyuruh kamu menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi? Ya. Sesudah bertawih dan berikhlas kepada Allah. Kalau dia berbuat demikian tentulah dia menjadi kafir dan disabutlah derajat ke Nabi dan keimanannya. Ya. Tetapi Nabi yang berjiwa suci tidak mungkin berbuat demikian itu. Jadi mustahil Nabi lasudah menyewa umat atau manusia menyembah Allah sudah menyembah menyembahinya tidak boleh ya. Mustahil sudah jadi pelan-pelan tidak jolil. Ya. Sedangkan Nabi tadi adalah putusan Allah. Manusia yang dipilih oleh Allah. Ya. Dan dipilih. Ya. Dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi. Ya. Kemudian ayat ini menorong motivasi orang yang berilmu untuk beramal. Jadi awaklah tentu mana yang harus wakonjol dibuik. Tadi berjumat itu kalau tiga kali berjumat menyepilihkan Jumat tadi oh botenya burudan kalau bisa berjumat juga jadi hati tersalah jadi kaji itu ya. Lagi masih rukun berjalan ini kalau awak berjalan sehingga pengurus boleh kan si imam apa yang khatib yang boleh boleh awak tidak ada alasan untuk benda Jumat ya. Nah. Salah orang dulu ini iya. Iya. itu nabi berjalan dulu kan? Ya. Nah. pengahaman yang salah cako harus diperbaiki dengan cara menambah ilmu. Nah. Tentu wikongan diinginkan awak. Kadang tadi salah awak uang menentu kadang. Jadi pada saat uang menyebabkan salah awak jadi awak bongi. Terima-terima kasih. Ibeki dia awak. Oh yu salah dan sebeki dia awak. Itu yang namanya berilmu dan diamalkan. menyebabkan. Selama 70 tahun semua enggak apa. Oh na'udzubillah kan? Apa yang? Ya. Itu tadi. Salah uang dulu. Ya. Apa yang salahnya? Tadi tunjuan Allah ditutupi Allah. Tima. Itu tadi. Maka tak kuliah kan? Nah. mengisi ember bocor. Tidak aduh kan dibuat bocor ember. Iya. Tidak tahu buku. Ya. Ini yang merugi. kenapa ini punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kan sama tadi menisi ember kosong ember blubak. Ini si tidak. Ya. Kolujo. Jadi amal-amal awak ambil tadi ilmu tadi tidak diamalkan. Ya. Jadi sebenar-benar atau seutama amal adalah menyebarkan ilmu yang didasari rasa ikhlas kepada Allah. Ya. Dirosah dan rusun adalah membahas ilmu dan fikir. Jadi awak kalau ada keluarga awak sampaikan dolem yang ingin sholat. Ini sholat bukan adalah amalan yang pertama dihisap. Kalau tidak elok sholat awak maka tidak elok sesudah amal awak. itu tadi ya. Puasa puasa diwajib hubungan awak langsung kalau ta'ala. Sampai puasa ramadhan yang wajib tadi tidak dilakukan. Ada keluarga awak inginkan. Ya. Sabar awak menginginkan tadi. Karena ilmu tadi harus ikhlas terhadap Allah pada saat awak menginginkan orang lain. Terutama keluarga awak. kemudian ayat ini menunjukkan bahwa ilmu dan penebarannya itulah menjadikan kita robbani dipancari oleh sinar ketuhanan. Jadi kalau awak mengamalkan ilmu yang sudah awak pelajari dan awak mengamalkannya dengan atas dasar awak ikhlas karena Allah maka disitulah awak akan menjadi hamba yang robbani dipancari sinar ketuhanan apapun awak semuanya karena Allah orang yang mempelajari ilmu bukan didasarkan keikhlasan tidak akan memperoleh keriguan Allah jadi orang yang pelajari ilmu tidak ikhlas mana menemukan ilmu tadi tidak bahwasannya sambung dengan tidak memberikan manfaat apapun karena pohon itu tidak berbuah nah sebagaimana Nabi SAW bersabda kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk jadi apapun kebenaran kalau memang datangnya dari Allah walaupun menyampaikan bajih kocok harus kamu karena itu adalah akan memberikan manfaat pada dia ibarat pohon yang berbuah kalau berbuah pohonnya berarti membaikan manfaat dia kalau tidak bawa buah apa Anda lakukan tempat tempat batang dua dua kalau ada 10 batang tempat dua tidak buah buah saja itu kalau tak awak makan kalau anda awak menerima karena Allah walaupun menyampaikan bajih kocok walaupun ruangan salah siapapun yang menyampaikan selagi berarti itu adalah petunjuk dari Allah ikhlas awak ridho ya hati puang enak ujubillah nah mengisi duhi ridho tapi yang disampaikan yang elok kenapa tidak kecuali di lopan mereka terpahapun mereka semua datun mungkin sedang proses memperbaiki diri salah nyokotak atau nyokosah selagi umurnya aduh nyokosah dengan mungkin berdakwah bercerama mungkin bisa dan apa lagi awak yang menjadi penuntut ilmu ala dapik ilmu tadi awak amalkan dan ingat mudah-mudahan hati awak senantiasa ikhlas hulus beramal karena Allah sebab bernayat riwayatkan kalau ketika ulama-ulama yahudi dan ulama-ulama nasrani dari Najran berkumpul bersama di siswa Rasulullah dan Rasulullah minta mereka masih islam Abu Rafi Al-Qurani berkata apakah kau ingin agar kami menyembahmu sebagaimana kaum nasrani menyembah isa Abu Rafi seorang nasrani kemudian menipali bertanya apakah yang kau mau wahai Muhammad Rasulullah menjawab saya berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh ibadah kepada selain Allah bukan untuk itu aku diutus oleh Allah kata Nabi dan bukan untuk itu pula aku diperintah oleh Allah berkaitan dengan periswa ini maka turunlah ayat di atas ya bawasannya ya tadi awas Nabi Muhammad itu tidak akan menyewa untuk menyembah diri dirinya untuk manusia terima dirinya tapi menyembah Allah ya karena nabi ya yang menyembah Isa bukan Isa tapi pendeta-pendeta tadi jadi ubah mereka saya bukan Nabi Isa Nabi Isa aku adalah Nabi aku adalah utusan dalam kitab di aku ya kitab Injil ya kata Bibel ya dia diubah syukur-syukurnya makanya Nabi Muhammad mempelui ya aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyeluruh ibadah kepada selain Allah bukan untuk itu aku diutus oleh Allah dan bukan untuk itu pula aku diperintah oleh Allah jadi di ruwak temulai Abu Razak dari Hassan ada berita yang samping padaku kalau selamat lagi bertanya kepada Rasul ya Muhammad kami memberikan salam kepadamu seperti kami memberi salam kepada selama kami apakah tidak lebih baik kami bersujuk kepadamu jawab Nabi tidak akan tetapi muliakanlah Nabi Nabi itu dimuliakan bukan disembah dan penuhilah hak untuk yang mempunyai hak itu karena tidak patut bersujuk kepada selain Allah awak disuwa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan awak disuwa untuk bersolah awak disuwa untuk mencontoh huangainah Nabi lakodekana lakum firasul lillahi yuswatun hasanah tidak ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik yang baik jadi bukan awak menyembah Nabi tapi awak memuliakan Nabi kemudian bersolawat kepada Nabi mencontoh bagaimana kegiatan kegiatan Nabi yaitu ajaran yang dibawa adalah Al-Quran kitab kemudian sun sunnah Nabi jadi dan berkenaan itu turunlah yang ini dalam ayat ini Allah kembali menjelaskan ketertibur bangsa Yahudi kali ini berlaku membuat perusahaan terhadap para Nabi jadi orang itu membuat cita-cita butuh terhadap Nabi kalau kami tidak menyembah wahang Muhammad yang Yahudi Nasrani padahal tidak Nabi Muhammad itu suruh menyembah Allah ikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi muliakanlah Nabi penuhilah untuk yang punya hak karena tidak patut bersujud kepada selain Allah orang itu susah menjadi penyimpin ibu sumpah ya abu ya usaja aduh tanya nah jamaah si sibuk siang habis baterai ya harus tanyaan mudah-mudahan ingin yang ingin malam kok kok senyok ya nah lebih baterai ini ada kota seno yang libur tidak kalau tanggal merah mungkin bisa yang apa mana merah 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 itu kalau ada tanggal merah kok insyaallah ini mengapa minta pak ustaz tapi gak sempat ini dihair lanjutkan iya senang ini asap unggul ah bila aku aku diwati ustaz ya kalau dia diwati itu kau dia bukian awal insyaallah insyaallah aduh 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 Terima kasih.